Intro Selamat pagi, salam sejahtera Ini barulah menteri yang benar-benar prihatin terhadap pengguna Apa isunya? Jom kita tengok TACN Go Malaysia TNG diarahkan untuk Menyedihkan laporan-laporan berjadual kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sarahidu Perkara itu dimaklumkan menterinya Salahuddin Ayub Yang berkata laporan berjadual itu Perlu bagi membolehkan Kementerian meneliti Dan memantau perkhidmatan yang diberikan syarikat terbabit Mereka iaitu TNG, TACN Go perlu Berikan laporan terperinci kepada kita daripada semasa ke semasa Iaitu laporan berjadual kata beliau Ini kerana ia memerlukan penelitian dan pegawai Serta pihak penguatkuasaan Akan sentiasa memantau perkara ini Kemudian saya boleh memaklumkan kepada rakyat Tentang perkembangan yang diperoleh kerajaan dari pihak mereka Kata Salahuddin kepada Malaysia kini Dia berkata demikian ketika ditanya berkenan pertemuannya dengan pihak TNG hari ini Ia selepas Salahuddin memanggil TNG bagi memberi penjelasan Susulan aduan ramai pihak berkenankan perabayaan bisa TNG Yang tidak boleh digunakan untuk membayar tol dan tambang pengangkutan awam Mengulas lanjut Salahuddin berkata Pihaknya juga memberikan satu tempoh masa Untuk TNG memastikan perkhidmatan terbaik dapat diberikan kepada pelanggan mereka Saya berikan satu tempoh masa untuk mereka pastikan Perkhidmatan yang dijanjikan dapat benar-benar diberikan kepada pelanggan Namun tempoh masanya bergantung kepada keadaan semasa Dan kita kena lihat dulu apa perkembangan selepas tahun baru China Dan kemudian pada sambutan hari raya Aidilfitri pula katanya lagi Tambah Salahuddin dia juga mahu TNG bertanggung jawab dan memberi perhatian sepenuhnya Terhadap aduan yang dibuat pengguna Antaranya berkenan transaksi identifikasi frekuensi radio RFID untuk pembayaran tol Banyak yang mempertikai mutu RFID Saya sendiri pun berdasarkan pengalaman pribadi Banyak kali terganggu dan walaupun memakan masa hanya beberapa minit atau saat Tetapi ia mengganggu lalu lintas kata beliau Jadi TNG mesti bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan Jangan hanya kemuka produk tetapi berlakunya kesilapan kemudiannya kata beliau Era itu biasa dan saya faham Semua sistem dekat dunia ini ada masalah Tetapi ia masih berlaku Dan apabila pengguna mahukan yang terbaik Maka ia menjadi isu kepada pihak berwajib kata beliau lagi Pengenalan kad visa TNG itu Sepatutnya memberi saluran baru kepada pengguna yang sejak sekian lama Berdepan masalah dengan pembayaran tol Sehingga menyebabkan kesesakan di lalu lintas di Leburaya Namun Touch and Go sebelum ini dilaporkan Mengesahkan kad perabayar visa yang baru dikeluarkannya Tidak boleh digunakan Untuk perkara itu kerana masalah Integrasi dengan kemudahan visa PWNFC Ia hanya boleh digunakan untuk membeli barangan dan perkhidmatan lain Yang tiada kaitan atau tidak berkaitan dengan pengeluaran wang Selain itu sistem RFID sentiasa mengundang kritikan ekoran Masalah yang berlaku ketika pembayaran Antaranya ia sukar mengesan pelekat di kenderaan mereka Sehingga menyebabkan kesesakan di laluan atau di lorong pembayaran Ini barulah menteri Ini baru menteri yang benar-benar prihatin terhadap pengguna Kenapa begitu? Kerana menteri ini bukan sekadar mendengar Tetapi turut mengambil tindakan tangkas Tidak memberikan jawaban yang biasa-biasa Jawaban yang biasa-biasa yang kita dengar Tahu apa? Kita akan mengkaji dan kita akan mengkaji dan kita akan kaji dan kita akan siasat Itulah yang paling dibenci oleh netizen Apabila menteri ditanya Dia akan jawab kita akan siasat dan kita akan kaji Itu saja balik-balik diberikan Tidak ada jawaban yang konkret Tetapi kali ini menterinya yaitu Salahuddin Ayyub Memberi jawaban yang memang kita suka Apabila dia memberikan masa yang betul-betul konkret Kepada TNG menyelesaikan masalah Bahkan dia kata yang paling menarik Error itu biasa Error itu biasa Dan dia faham Tapi dia kata Di dunia ini Memang ada masalah itu Tetapi ia masih berlaku dan ia perlu diperbaiki Kerana pengguna mau yang terbaik Maka ia menjadi isu kepada pihak bank berwajib Yaitu kementerian juga Kementerian harus mengambil tanggung jawab Kementerian harus Sama-sama memikul tanggung jawab Yang menariknya ialah Banyak menteri Dia hanya cakap Tapi tidak tahu apa yang berlaku Tapi Salahuddin Ayyub kata Mengikut pengalaman peribadi beliau Dia kata Dia sendiri pun ada pengalaman peribadi Dia kata Dia pun ada pengalaman peribadi Yang mana masalah itu menyebabkan Laluan menjadi susah Atau menjadi Jam Ataupun sesak Jadi oleh sebab itu Salahuddin kata Dia berikan satu tempoh masa Untuk mereka pastikan perkhidmatan yang dijanjikan Dapat benar-benar diberikan kepada pelanggan Begini barulah menteri Jangan takut dengan syarikat TNG Jadi sesuai lah Menteri ini kata Dia beri masa Dengan kata yang lebih Keras atau kasar Dia sudah memberikan kata dua Dia sudah memberikan amaran Kata dua Kepada TNG Bukan hanya suruh siasat Bukan hanya suruh Membuat kajian Tetapi Dia beri masa Satu masa Untuk Perkhidmatan itu ditambah baik Paling bagus lah kan Kalau dia ada tempoh masa Period dia Mesti ada Supaya mereka boleh bekerja Tampil Memberikan jawapan Ataupun Menambah baik Memperbaiki Dalam satu jangka waktu masa Kalau hanya mengkaji 20 tahun pun Kita akan dapat selesailah Masalah itu Jadi Saya suka Apabila Menteri ini Yaitu Selahuddin Ayub Dia kata Dia perlu Diperbaiki dengan Secepat mungkin Kerana Banyak yang cakap Walaupun kita disabah Tidak gunakan Touch and go Untuk lalu dintas Tapi kita selalu Membaca dalam Laporan media Paling bagus kita Tengok Di Twitter Di Instagram Di Facebook Ramai juga yang mengutuk Apabila Sistem TNG Untuk laluan yang Di jalan raya itu Tidak boleh digunakan Seperti yang diwar-warkan Dan banyak kesalahan Atau berlaku Error Ini mengundang kritikan Ekoran masalah yang berlaku Ketika pembayaran Antaranya Ia sukar mengesan Pelekat di kenderaan mereka Sehingga menyebabkan Kesesakan di lorong Pembayaran Ada yang tulis Kata lebih menyenangkan Tapi yang jadi Kata mereka Lebih menyusahkan Jadi Sesuailah sangat Apabila menteri ini Kata Perlu diperbaiki Dalam masa yang Terdekat Dalam satu period Masa yang telah diberikan Jadi Saya setuju Dengan tajuk Diberikan oleh Sabudin ini Ini barulah menteri Yang benar-benar Prihatin terhadap pengguna Kita suka menteri Yang begini Malaysia kita punya Terjaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya